josh nakama selamat datang di love tale anime akhirnya mawan piece rilis di minggu ini para liker sudah memberikan hint serta software tipis-tipis untuk mawan piece chapter 1125 eits eits sebelum kalian menikmati videonya jangan lupa Klik tombol like nya ya Hai udah belum like dari kalian akan menambah semangat mimin untuk memberikan informasi mengenai one piece pada nakama offline sekalian eits satu lagi bagi kalian pecinta Boba Uhuy bisa banget join membership channel ini kalau membernya rame gas kita buat grup tele khusus Boba Uhuy Yap kita mulai dengan beberapa hint yang yang sudah diberikan oleh redon sang dodengkot persop ileran Manga One Piece pertama adalah hint yang menggambarkan planet Saturnus sudah dapat dipastikan jika Saturn akan muncul di Manga One Piece chapter 1125 ini yang kedua adalah gambar dari anggota CP0 yang berada di Pulau Echid hem menarik Apakah yang akan terjadi pada mereka terutama nasib dari Tante Stasi yang mengkhianati si perpok in selanjutnya ini adalah sebuah gift yang memiliki tulisan hype sepertinya Manga One Piece chapter 1125 akan menjadi chapter yang bisa dibilang membagongkan kemudian kita masuk ke spoiler tipis-tipisnya sang liker mengatakan seperti ini jadi pada dasarnya Manga One Piece chapter 1125 belum memperlihatkan Pulau Elbaf namun chapter ini bisa dibilang adalah chapter yang keren untuk Saturn dan karakter yang tersisa di Pulau Echid selain itu chapter 1125 ini akan menjadi chapter yang sedikit emosional Nalu bersiap-siaplah kalian wahai pecinta Boba Wuhui milik stasi ditambah dengan bocoran dari editor yang mengatakan jika Manga One Piece chapter 1125 akan menjadi konklusi dari insiden besar Echid Yap mari kita bahas lebih lanjut apa saja yang akan terjadi di Manga One Piece chapter 1125 kali ini Manga One Piece chapter 1125 diawali dengan memperlihatkan kondisi di Pulau Echid Gorose Satun diperlihatkan masih berdiri di hadapan robot raksasa Emmet yang memilih untuk kembali menonaktifkan dirinya sendiri setelah dia berhasil menyelamatkan Luffy menggunakan haki Joy Boy yang disimpan di dalam tubuhnya dan tak ingin mengambil resiko kejadian barusan akan kembali terjadi apabila dia membiarkan robot tua satu ini masih tetap ada akhirnya Satan menghancurkan Emmet menggunakan kekuatan racun yang dia keluarkan dari wujud Yokai banteng merah miliknya ternyata Satan juga mendengar percakapan antara flit Admiral Buakainu dengan Admiral Kizaru yang dilakukan melalui Denden Mushi saat dan sebelumnya berkata pada Kizaru jika pekerjaannya di Echid saat ini terasa lebih lambat jika dibandingkan dengan pekerjaannya yang lain Satan menyadari jika Kizaru masih bekerja menggunakan hati nuraninya dia menahan agar tak membunuh dokter Vegapunk meskipun pada akhirnya justru Kizaru lah yang menghabisi dokter Vegapunk dengan tangannya sendiri namun Kizaru membiarkan Sentomaru meloloskan diri dari pulau Echid padahal Kizaru tidak pingsan saat terjadi ledakan haki barusan seperti apa yang dikatakan oleh Akainu Satan menganggap Kizaru memang melakukan pekerjaannya di pulau Echid dengan setengah-setengah adegan lalu berpindah pada Kizaru Akainu terus mencoba berbicara dengan Kizaru namun si monyet kuning mengabaikannya Kizaru juga sadar jika Sentomaru berhasil melarikan diri namun dia tak ingin mengejarnya karena Kizaru tak ingin kembali kehilangan sahabatnya lagi kemudian diperlihatkan kilas balik antara Kizaru dan juga Sentomaru dimana ingatan Kizaru tentang pertemanan antara dia Vegapunk dan juga Sentomaru membuat air matanya tak bisa dia tahan di sisi lain para Vice Admiral angkatan laut sudah mulai sadar dari pingsan setelah terkena ledakan haki dasyat milik Joy Boy Kizaru langsung memerintahkan Vice Admiral Doberman untuk menginformasikan semua yang terjadi pada Fleet Admiral al-Zuzugi Doberman menjelaskan jika banyak hal di luar Nurul yang terjadi di pulau Echid dia mengatakan jika misi di pulau Echid semuanya berjalan dengan baik Admiral Kizaru berhasil menghabisi dokter Vegapunk kemudian area pembangkit energi dan pang records berhasil diamankan serta Saint Saturn juga dalam keadaan sehat walafiat namun mereka gagal untuk menangkap bajak laut Yonko Luffy Sitopi Jerami karena mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan dari bajak laut raksasa Elbaf Doberman juga menjelaskan jika ada beberapa monster yang muncul di pulau Echid dan mereka bertarung melawan satu sosok robot raksasa kuno namun tiba-tiba muncul ledakan haki raja yang sangat dahsyat entah siapa yang mengeluarkannya mereka pun tidak mengetahuinya haki tersebut berhasil membuat para monster itu menghilang sekaligus membuat pingsan seluruh armada angkatan laut di pulau Echid termasuk para Vice Admiral dimana kesempatan itu digunakan oleh bajak laut topi jerami untuk melarikan diri dari pulau Echid mendengar semua penjelasan dari Doberman Akainu meminta seluruh armada dari angkatan laut untuk segera kembali ke pangkalan mereka masing-masing karena dia memprediksikan akan terjadi pergerakan besar-besaran dari para bajak laut setelah mendengar penjelasan dokter Vega Punk di dalam film panasnya namun Akainu meminta armada dari pangkalan G14 yang dipimpin oleh Vice Admiral doll untuk tetap berjaga di pulau Echid karena Akainu tak ingin ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan atas kejadian yang baru saja terjadi di Echid scene kemudian berpindah ke area lab face diperlihatkan perahara yang terjadi diantara anggota si Viziro stasi masih terus mengikuti kaku padahal dia sudah memintanya untuk pergi menjauh darinya karena jika Ropluci melihat keberadaan stasi maka si kucing Oyen itu tak akan segan-segan untuk menghabisinya Ropluci tiba-tiba muncul di hadapan mereka kaku mencoba menjelaskan jika stasilah yang telah melepaskan dia dari kurungan gelembung milik dokter Vegapunk sehingga sebaiknya Ropluci jangan terlalu gegabah namun luci tetap bersih keras untuk menghabisi stasi karena dia telah menghianati mereka akibat dari pengkhianatan stasi rencana mereka di pulau Echid menjadi gagal total lagi pula di pulau Echid ini ada para gurus yang seharusnya mereka sudah tahu tentang pengkhianatan stasi karena Ropluci juga sudah menginformasikan tentang perilaku stasi ini pada Kizaru sehingga jika kaku ingin melindungi stasi maka akibatnya dia juga akan mendapatkan hukuman dari para gurus karena telah melindungi si pengkhianat kaku semakin bingung karena di dalam hatinya dia masih menganggap stasi adalah temannya dan berpindah ke kapal Tausen Shani dan kapal raksasa Elbaf mereka sebentar lagi tiba di pulau Elbaf Elbaf memang tak terlalu jauh dari pulau Echid karena Dori dan Brogy pun tak memerlukan satu hari untuk berlayar ke pulau Echid akhirnya Elbaf resmi dimulai hal membagongkan apa yang akan dialami oleh kru topi jerami di Elbaf menarik kok untuk dinantikan pada akhirnya One Piece chapter 1125 Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya itu artinya Minggu depan One Piece tidak libur mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik buka tabungan di aplikasi neobank sekarang juga karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis serta banyak sekali diskon diskon menarik yang bisa kalian dapatkan gaskan link ada di kolom deskripsi ya nakaman namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Laftel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh keren banget pokoknya gak percaya silahkan di cekit trot videonya comelnya comelnya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan guy-nya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gas kan? Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama itulah video spoiler hint untuk Mawan Peace Chapter 1125. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Adikaduk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!